Keterangannya sudah cukup lengkap, nanti saya mau tunjukkan bagaimana yang ada di akses sisi timur itu, apakah rambu-rambu petunjuknya itu komplit. Ini yang ke jalur 34, turunnya bisa lewat sini. Nah ini petugasnya sudah jaga-jaga, kalau misalkan penumpang bingung mencari jalur 1-4 ada di mana. Nah ini yang harus kita apresiasi, jangan kita kata-katain mulu. Dan berhubung jalur 5-6-nya itu kan tidak dipakai untuk siapa-siapa, alias bebas jadinya kalau nggak ada kereta lewat itu ditutup atau diblok. Nah ini kan penumpang yang dari arah Bogor atau kota. Untuk menuju ke jalurnya Cikarang ini pindahnya yang dulunya di situ menjadi lebih jauh ke sana. Karena jadinya ini harus teman-teman harus hati-hati, harus pintar ngatur strategi, cara berpindah dari platform jalur 9-12 menuju ke jalur 1-4 itu, jalannya harus lebih jauh, jadi teman-teman harus siap olahraga. Dan ini sampai dengan pagi ini masih lancar, nggak ada keributan. Bagus ini pelaksanaannya, saya suka ini. Nah ini juga ditutup untuk ke jalur 5-6 yang terbaru. Jalur 8 yang lama yang dulunya dipakai untuk ke Bekasi Cikarang, sekarang sudah dikembalikan menjadi miliknya kereta bandara, menempati jalur 7-8 yang terbaru. Ini untuk tangga manual tambahan yang dulunya ada di jalur 6-7-8, sudah ditutup karena tidak ada lagi komuter lain yang dilayani di jalur 6-7-8 yang lama, dipindah ke jalur 1-4. Ini biarpun saya melihat ada beberapa penumpang yang bingung mencari jalurnya di mana, tapi nggak sampai ribut ya. Nah ini teman-teman juga harus berhati-hati ketika menggunakan lift di lantai dasar. Di situ kan tulisannya Bekasi, Kamubandan, Cikarang, Peron 3-6, Jakarta Kota, Nambu Bogor 15-18. Untuk penomoran saat SO-7 ini, ini berlaku untuk SO-7 ya, jadinya untuk lin Cikarang itu 1-4, kalau lin Bogor Kota 9-12. dan saya mau meluruskan ini, untuk masalah penomoran jalur bisa berubah sewaktu-waktu ya, suka-suka yang punya kebijakan, jadinya patokan yang sekarang saya pakai ini adalah ketika SO-7 ya, nanti kalau ada suite overlapan ya, kita akan mengecek kembali apakah ada perubahan nomor kembali atau tidak gitu. Nah, langsung naik kembali aja. Sehingga punya banyak waktu di sini. Nah, ini untuk akses sisi timur. Itu menggunakan penomoran di saat SO-7. Ya, dari segi petunjuk-petunjuknya itu sudah bagus nih. Terus, petugasnya tadi juga sudah bersiap siaga untuk memandu atau mengarahkan penumpang yang ingin mencari jalur keberangkatannya dari mana. Sudah bagus. Ini baru pantauan yang pagi hari jam 5-6 ya, belum ntar kalau jam 7 atau jam 8. Karena jam 7 atau jam 8 itu saya sudah sudah harus kembali ke Jogja. Aduh, ya ampun. Nah, jadi yang dulunya ada akses turun ke jalur 8, sudah ditutup. Kita nggak bisa menggunakan itu lagi, kecuali kalau kita mau naik kereta bandara. Itu tadi dari segi jalur Linci Karang, itu perubahannya hanya menempati di jalur 1-4 saja. Tidak ada perubahan rute, nggak ada. Hanya pindah jalur saja. Bagaimana untuk jalur Bogor? Jalur Bogor kita lihat tidak mengalami perubahan jalur, maksudnya. Masih tetap di atas. Nah, ini. untuk menuju ke Depok Bogor Nambo, masih sama lewatnya ke sana. Ke kota lewatnya situ, masih sama, cuma ganti nomor saja. Tidak ada pergantian rute, nggak ada. Cuma ganti nomor. ini juga pengembangannya juga sudah jelas. Jadi, apa yang mau kita ributkan? Ya, tidak ada sih sebenarnya. Cuma nanti kalau udah jam 7 tuh, mungkin akan beda cerita ya. Masa lalu, kita akan dijual. Ketika ada perjalanan rute, diberi kembangannya. Dan untuk tujuan, dihujui jua dari Ketika Bangitara. Ketika Pak Pemuhu, untuk depok pagi, ini bagi kembangannya, mengatasi yang berutur, tetapi, kita akan di walaan, melalui 9, 10, 11, dan 12. Kita mau coba tangga manual Kita coba tangga manualnya Yang tambahan ya Bukan yang paten Dan satu pesan buat para petugas harus sabar ya Menghadapi mungkin ketika penumbangnya pada bingung Terus jutek bingung Terus ya harus sabar aja menghadapi tabiat para penumbang yang random gitu Kita mau lewat yang tangga tambahan saja Saya rasa itu aja untuk Pantauan di hari perdana Pemberlakuan Sweet over 7 Sebenarnya SO7 itu dikerjakan semalam hari Selasa Dan baru ditetapkan hari Rabu ini Terima kasih yang sudah menyaksikan Yang sudah mendukung saya Saya ini bela-belain lagi Enak-enakan libur di Jogja Tiba-tiba ada info kayak gini Langsung saya balik ke Jakarta cuma satu hari saja Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya Nah ini dia di jalur Tiga masuk tujuan Cikarang Tiba-tiba Sampai jumpa Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih.